Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Yusuf Junaidi dan salam Jitu Hari ini kita akan membahas, nah ini ya, ayo kita lanjutkan pembahasan kita pada Simak UI tahun 2018 Kita sudah membahas terakhir sampai nomor 52, berarti sekarang kita bahas nomor 53 Mari kita baca soalnya ya Produk yang dihasilkan dari reaksi 3-Klorohexana dengan NaOH adalah apa? 3-Klorohexana, oh ini berarti materi hidrokarbon ya Mari kita gambar, masih bisa gambarnya? 3-Klorohexana, Kloro berarti ada CL Hexa, ya kan? Hexa itu kan berarti 6 ya, Hexa 6 berarti C-nya ada 6 Saya nggak gambar lengkap ya, kita gambar aja 6 C, 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 C 1, 2, 3, 4, 5, 6 Di C nomor 3 ini kan 1, misalkan ini 1, ini 2, ini 3 ya Di C nomor 3 ini ada Kloro, berarti di sini ada CL Nah buat kalian yang belum tahu bikin kayak gini boleh dilihat video tentang tata nama hidrokarbon ya Jadi 3-Klorohexana bentuknya seperti ini Dengan NaOH, direaksikan dengan NaOH, berarti ditambah NaOH Ini tinggal mengganti saja, tinggal mengganti gugus CL di sini Dengan gugus OH ya Jadi ditukar nih CL sama OH-nya Jadi terbentuknya nanti OH-nya pindah ke sini CL-nya pindah ke sana ya Kita tulis ulang aja ya Jadi di sini C-nya ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kemudian di nomor 3 ada OH, berarti sekarang Nah sekarang jadi karena gugus OH, gugus OH itu alkohol kan Ya, gugus OH itu alkohol berarti namanya apa? Ini Hexa Ini Hexa 0 ya Tinggal alkoholnya ada di nomor 3 Makanya kita bilang 3 Hexa 0 Hexa 0 Jawabannya ada ya 3 Hexa 0 berarti B Baik, sampai sini dulu Semoga bermanfaat Dan jangan lupa di like dan di subscribe Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Salam Citu